Alhamdulillah Bagaimana kabar semua sehat? Alhamdulillah Siapa yang dari tarim selain Akak Mimi? Macam mana tarim oke? Makan apa di tarim? Mandi Mandi banyak disini Layaknya mandi apa? Sudah makan lehom? Lehom Lehom itu macam ikan masin Tapi bau sangat Paling sedap di tarim itu ikan Jadi ada ikan masin Tapi dia syak Ikan apa namanya? Ikan hiu Tapi dibuat ikan masin Itu baunya Allah Bau sangat Dan dijual di dekat Zambal Dijual di dekat Zambal Saya bila-bila kalau sedang Orang itu hanya orang tarim yang makan Orang luar tarim tak nak makan itu Karena baunya terlampau apa? Busuk Dia orang-orang Orang tarim suka dengan baunya Orang-orang hadromut maksud saya Orang-orang hadromut Suka dengan baunya Macam durian Kan tak semua orang suka dengan bau durian kan? Ada orang yang dengan bau durian apa? Muntah atau apa Ada makanan namanya lehom Dia ikan hiu masin Tapi tebal macam ini Dan dijual di dekat Zambal Dekat Zambal Ada macam lori kecik Dua lori jual itu Tak tahu sekarang macam mana Dulu saya mungkin setahun sekali makan itu Kalau sedang Itu kalau itu meningkatkan syahwat Jadi orang-orang bujang Tak boleh makan itu sebenarnya Yang sudah menikah Boleh untuk memakan itu Orang-orang bujang Tak boleh memakan itu Lehom Itu makanan khas tarim Tak ada selain di tarim itu Selain di tarim tak ada Selain itu Saya kira di Malaysia semua ada Nasi mandi Biryani Apa lagi? Apa? Besar apa namanya? Brawtoh Brawtoh Ada brawtoh Tarim punya roti khusus Namanya heif Dia dari gandum murni Itu sedap kalau masih panas Kalau sudah apa namanya? Sudah sejuk Itu anjing dilempar mati Terlalu apa? Keras sangat Dia keras sangat Itu namanya heif Orang-orang tarim biasanya Breakfast memakai itu Dia hanya dimakan breakfast saja Makan breakfast saja Dan dia pure wheat Pure Biasanya satu kilogram Boleh jadi delapan Eh empat apa delapan Lupa saya Satu kilogram boleh menjadi delapan Kalau tak silap Orang perempuan-perempuan itu Makan dua Benar Makan dua sejaman Jadi makan setengah kilogram apa? Gandum Alamak pantas Besar-besar Mereka itu besar-besar Bayangkan Gandum itu lebih tinggi Daripada Nasi Ada di Malaysia sini Makan setengah kilogram nasi? Ada? Orang Nusantara ini Kalau nak buat acara Satu kilogram Untuk sembilan atau sepuluh orang Maknanya setengah kilogram itu Untuk Untuk lima orang Anda makan setengah Setengah kilogram Maknanya Anda Memakan Porsi lima orang Budak-budak perempuan tarim itu Biasanya kalau tak makan Satu dua Jadi memang porsinya Minimum dua kali lipatnya Orang Nusantara sini Itu besar-besar Besar-besar mereka Apa itu? Buku ini yang ini Lipatnya ini ada di sana Ada Saya beli Apa? Ada yang mau milih Dimana? Buku ini Buku itu yang bahasa Arab Ada? Ada Dahsyat Ya ini translate Melayu Sampai ke Tarim Allahu Akbar Itu Karamahnya Habib Saat gitu Karamahnya Habib Translate-nya ada di Tarim Sudah sempat ziarah ke Habib Saat Ada ya? Dimana? Oh iya Di Kuba ya? Di luar Kuba sikit Betul Dekatnya Imam Hadad Insya Allah Masya Allah Ya ini Tarim tempat yang penuh berkah Tarim tempat yang penuh berkah Tak ada apa-apa Tak ada Apa namanya? Gaduh-gaduh Tak ada kan? Tak ada gaduh-gaduh Semua aman kan? Semua aman Alhamdulillah Nah balik lagi ke Tarim Ingin balik lagi? Saat zaman Biar ke Tarim Agar lambutnya pendek dia Apa? Oh Bahomri Memang-memang Orang-orang Tarim Biasanya paginya Teh Tarik Dengan Bahomri itu Dengan Bahomri itu Dulu Saya ketika di Akaf University Setiap pagi Bahomri Setiap pagi Sampai saya bosan apa? Makan Bahomri Bayangkan Setiap pagi Bahomri Bahomri Teh Tarik Bahomri Teh Tarik Bahomri Teh Tarik Sudah setiap pagi makan itu Nak makan apa? Tak ada duit ketika itu Sudah makan itu Orang kalau lapar Semuanya Sedap Kalau lapar Semuanya sedap Sudah Macam-macam Surya Makanan berbeza Berbeza sangat Berbeza sangat Mereka memang-memang Benar-benar Pure masakan Arab Berbeza dengan Masakan Mesir Kalau tahu Mesir macam mana Ustaz Zaman? Banyak makanan Indonesia kan? Makanan Arabnya pun Sikit mirip dengan Makanan Indonesia kan? Banyak student Ketika banyak Banyak student Banyak orang menikah Antar bangsa Macam itu Makanan akan berpengaruh Akan berkesan Makanan tarin Apalagi kalau Anda Tengok Dharul Mustafa Makanan Dharul Mustafa Macam makanan Orang Melayu Tak jauh Sambalnya pun Macam sambal Melayu Karena terlalu banyak Orang Indonesia Orang Malaysia Tapi kalau Sudah tengok Jordan Alamak Pure masakan Arab Itu makan macam mamak Saya tengok Alamak Oke Kita teruskan lagi Kelas kita buniat Pertemuan yang lalu Kita sudah sampai mana? Niat ke? Sebelas? Sebelas sudah selesai ya? Belum? Sepuluh sudah ya? Oke Sekarang kita nik Masih kita di dalam Niat Untuk Duduk di masjid Bukan niat datang Bukan niat pergi ke masjid Tapi niat duduk di Niat duduk di masjid Niat yang ke sepuluh Sudah selesai Sekarang kita akan masuk Niat ke Sebelas Niat ke Oke Niat ke sebelas An niatul hadiyata asyarah Yan wil Makhlas Adab Allah Selamat daripada Adab Allah Kenapa? Tengok tsunami yang ada di Aceh Tengok banjir yang ada di Palu Yang selamat hanya Masjid Maknanya Maknanya kalau kita ke masjid Insya Allah Adab tak akan sampai ke Tak akan sampai Ke kita Hendaklah kita berniat Ketika kita ini di masjid Untuk berniat Selamat daripada adab Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan diri Daripada adab Allah Faya kunu mukas siran fi amaleh Kalau ada adab Allah Jangan lari ke dalam rumah Tapi kita lari ke dalam masjid Anda bayangkan ya Ketika Anda masuk masjid Anda tengok samping-samping masjid itu Hancur semua Terkena air semua Hanya masjid yang Selamat Kira-kira ketika Anda melihat Kawan-kawan Anda mati Rumah-rumah Terbawa air semua Hanya Anda yang selamat Kira-kira Kesan hati Anda Macam mana? Hah? Persyukur Katanya Habib Saat Mukas siran fi amaleh Tidak panjang Angan-angan Loh Saya kemarin baru tengok Orang paling kaya Sedunia Namanya Jeff Boz Yang punya apa? Amazon Dia cakap Saya mulai hari ini Saya hatur Hari saya Sampai 3 tahun Kedepan Macam mana? Sampai 3 tahun Kedepan Macam dia itu yakin 3 tahun ke depan Masih hidup Kalau Anda Orang-orang yang Terkena banjir Orang-orang yang terkena Gempa bumi Orang-orang yang terkena Gunung meletus Mereka mungkin sedang Nak hadir meeting Tapi dijemput oleh Malaikat Israel Kalau kita tahu Ya Allah ini kawan saya tadi Nak bermain futsal dengan saya Ya Allah ini nak Sudah Ada Appointment Nak pergi ke pavilion Sama-sama Ternyata Diame oleh Malaikat Israel Kalau kita melihat Kawan-kawan kita mati Terkena bencana alam Terkena Gempa bumi Terkena banjir Terkena tsunami Terkena Barusan dimana itu namanya? Di Johor ada apa? Ada poison Akan berkesan dalam hati kita Wallah Semua Itu hanya di dalam otak kita Kita menginginkan Tapi Allah Melakukan apa yang Allah Inginkan Kalau kita melihat Hal semacam itu Akan berkesan kepada hati kita Kita tidak panjang Angan-angan Wallah Pagi-pagi Insya Allah Semoga Saya boleh sampai sore Hari Tidak panjang Angan-angan Itu baik Untuk semua orang Kecuali satu Siapa? Penuntut ilmu Penuntut ilmu Tidak diperbolehkan Untuk ingat mati Tidak Penuntut ilmu Harus Dia itu Merasa dirinya Akan panjang umur Agar dia itu Semangat untuk menuntut Ilmu Kalau Ya Allah Nanti esok saya nak mati Tak jadi menuntut ilmu Hanya beribadah Benar Dulu guru-guru saya itu Cakap Orang-orang menuntut ilmu Jangan belajar tasawuf dulu Kenapa? Kalau sudah belajar tasawuf Tak nak menuntut Ilmu susah Beribadah Takut sama Allah Dia ingat-ingat Mati terus Orang menuntut ilmu Kena Umur saya pasti panjang Karena itu Jalan saya masih Panjang Saya kena Mempelajari ilmu Sampai tinggi Nanti sudah tak boleh menuntut ilmu lagi Otak sudah Closed Ada Umur-umur tertentu Otak itu sudah Susah Dulu ada Apa namanya Saya punya supervisor Ada satu student itu sudah Sudah tua sangat Dia tersilat Ada sebuah kitab Namanya itu Roddul Muhtar Aladuril Muhtar Roddul Muhtar Yang pertama pakai Hak Muhtar Aladuril Muhtar Yang kedua pakai Kho Muhtar dan Muhtar Orang tua ini Tersilat terus Yang pertama pakai Kho Yang kedua pakai Hak Diperingati Salah Ini salah Yang benar Yang pertama Hak Yang kedua Kho Esok buat lagi Diulangi lagi Macam itu Sampai 4-5 kali Diperingatkan Tak boleh lagi Dibiarkan oleh supervisor Terpulang kepada anda Sudah Tak boleh lagi Ketika itu Silahkan anda Tak bertasawuf Tapi selama Otak ini Masih boleh Untuk diajak berpikir Tuntutlah Ilmu Setinggi-tingginya Setinggi-tingginya Karena Saya ulangi lagi Tasawuf yang benar Adalah tasawuf Yang basicnya Adalah ilmu Kalau tasawuf Basicnya bukan ilmu Tasawuf itu Akan menjadi Misterius Tasawuf itu Akan menjadi Apa? Mistis Mistik Banyak apa namanya Rajah-raja Saya cakap Ini tasawuf Atau perbomohan Sama raja-raja Nanti Anda tulis Rajah ini Letak bawah bantal Allah saya banyak Belajar tasawuf Diterim Tapi tidak ada Satu guru saya pun Yang mengajarkan Apa? Rajah-raja Macam itu Akhirnya Kenapa tasawuf Yang macam itu Itu adalah tasawuf Yang terbangun Daripada tidak adanya ilmu Tasawuf Bukan masalah itu Puan-puan Tasawuf itu Bagaimana kita Bisa memanage Hawa nafsu kita Dan hawa nafsu kita Inti daripada tasawuf Adalah bagaimana Hawa nafsu kita Ikut Dengan Syariat Rasul Sallallahu alaihi Wasallam Itulah yang maknanya Hatta takuna hawahu Taba'an lima jiktu bihi Sampai hawa nafsunya itu Sesuai dengan apa Yang aku bawa Orang tak suka sholat Maknanya anda belum tasawuf Sholat masih berat Anda bukan tasawuf Tasawuf yang benar Bagaimana anda itu Suka sholat Jadi bukan Bukan Suka Shopping lagi Bukan suka Traveling lagi Suka beribadah Itu berat Puan-puan Benar berat Majelis taklim suka Allah berat Burak suka banyak Burak Oh kalau sudah bertemu dengan kawan Burak Burak Nawaitul Burak Jama'atan Lillah Hita'ala Peporak suka Dua jam Tiga jam Tak ada Tak ada Rehat Tapi belajar sikit Habib Empat puluh minit Habib Otak pening Habib Otak pening Maknanya Anda belum Bertasawuf Kenapa? Karena tasawuf itu Inti daripada Tasawuf Bagaimana Hawa nafsu anda Suka dengan Apa yang Rasul bawa Rasul bawa puasa Anda kena suka puasa Orang Anda macam mana ya Ada baby Suka gula-gula Kalau gula-gula Diambil daripada baby Dia buat apa? Menangis Macam itu Tasawuf Kalau anda tak sholat Anda menangis Apa kita macam itu? Kalau tak sholat Alhamdulillah Saya sedang menstruasi Alhamdulillah Berhalangan Habib Cuti dulu Ramadhan Berhalangan Alhamdulillah Berhalangan Habib Ini usur Daripada Allah Mestinya kena menangis Mestinya kena Menangis Itulah yang namanya Tasawuf Hatta takuna hawahu Taba'an lima jik tubihi Apa yang anda cintai Kena sesuai Dengan apa yang Rasul bawa Dan apa yang Rasul bawa Tidak akan boleh Anda ketahui Kecuali dengan belajar Itulah inti Daripada Tasawuf wan-wan Maknanya Hawa nafsu anda Kena sesuai Dengan apa Yang anda pelajari Majelis taklim Kena suka Saya kok tak hadir Majelis taklim Menangis saya Ada macam itu? Kalau tak ada Maknanya Masih belum Bertasawuf Masih belum ber Tasawuf Tasawuf itu Bukan anda hadir Majelis saja Bukan itu Tapi ada semacam Akhlak di dalam diri anda Yang mana Akhlak itu menjadikan Anda suka terhadap Apa yang Rasul bawa Itu adalah Punca daripada Tasawuf Sekiranya Anda Tidak suka Bermaksiat Dan suka Berbuat taat Dahsyat Itu kalau ada orang macam itu Itu Beberapa habaib Di antaranya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Beliau mengatakan Saya tidak pernah Mau berbuat makroh Bayangkan Makroh Kenapa anda tak buat ini? Tak tahu jiwa saya Tak suka Itu adalah hal yang Paling dahsyat Puan Yakni Jiwanya Sudah sepakat Dengan apa yang Rasul bawa Rasul bawa apa Dia suka Itu Orang biasa Tak boleh itu Itu kena orang yang sudah Practice 10 tahun Practice 20 tahun Tahajut Tahajut berat apa suka? Ada tak Kita menunggu-nunggu Tahajut Lama sangat ini Saya nak tahajut ini Tak ada Kita tahajut Kalau terbangun Bukan sengaja Untuk bangun Apa? Terbangun Tak sengaja bangun Akhirnya tahajut Bukan apa namanya Bukan sengaja untuk Bangun Ulama-ulama zaman dahulu Kalau tak tahajut Menangis Kenapa? Karena macam hal yang dia sukai Tak diberi Itulah Hatta takuna hawahu Tabaan lima jiktu bihi Anda nak suka kepada siapapun Kenapa macam itu? Nak suka kepada pelakon Kenapa macam itu? Kenapa anda suka kepada pelakon? Oh Karena Dia pelakon di film Pascal Habib Ada kan film Malaysia Film Pascal itu Ada Saya suka dengan ini Kenapa? Pelakonnya oke di film Pascal Maknanya anda suka dia Bukan karena Rasul Bukan Karena anda suka Lakon dia Maknanya Hawa nafsu anda Laisatab'an lima jiktu bihi Oh Saya suka Habib Dengan siapa? Dengan Bilal bin Robah Kenapa? Karena Rasul Cinta kepada dia Baru Dikatakan anda ini Bertasawuf Hatta takuna hawahu Tabaan lima jiktu Lima jiktu bihi Zahidan fi imaratihi Fi imaratihi Waktihi dunyawi Dan ketika dia itu Masuk ke masjid Dan tengok di sampingnya itu Azab Allah Dan hanya dia yang semangat Eh Hanya Hanya dia yang selamat Maka dia akan Berkesan dalam dirinya Wallah Hidup itu Hidup di dunia ini Hanya sementara Orang kalau tengok adab Dan hanya dia yang selamat Itu akan sangat-sangat Berkesan dalam hati dia Ketika dia berkesan seperti itu Dia akan merasa Bahwasannya Saya kena sikit Menggunakan Waktu saya Untuk perkara duniawi Saya kena 24 hours Hanya untuk Akhirat saja Itu Anda Kalau duduk di masjid Anda boleh berniat seperti itu Kenapa Anda ke masjid Saya jaga-jaga Habib Kalau ada adab Saya sudah Selamat Kalau saya di rumah terus Ada adab Rumah saya pun boleh Terbawa Wattaku fitnatan Hati-hati sebuah adab Hati-hati sebuah fitnah Yang mana fitnah itu Tidak akan menimpa Orang-orang yang Dholim saja Orang yang soleh pun juga Juga kena Yang selamat Hanya rumah Allah Dengan selamatnya rumah Allah Allah macam nak cakap Kepada kita Tengok ku hancurkan rumahmu Ku jaga rumahku Karena itu Berlindunglah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala Dan masjid adalah rumah Allah Karena itu Kita Ketika ke masjid Berniat Untuk berlindung Daripada adab Allah subhanahu wa ta'ala Wa ta'ala malik Ibn Dinar Malik bin Dinar Ini Famous ya Beliau ini adalah Ulama Sufi Terkenal Malik bin Dinar Launa zalamin Assamai Adabun Ufiya Mindalika Ahlul Masjid Kalau datang Adab dari langit Maknanya Kalau datang Adab dari Allah Ufiya Akan selamat Akan diselamatkan Daripada adab itu Ahlul Masjid Orang-orang Yang ada di masjid Akan selamat Daripada adab Allah subhanahu wa ta'ala Dan Buktinya Sudah banyak Kita tengok Macam mana Banjir Palu Macam mana Aceh Semua hancur Kecuali Masjid Kecuali mas Masjid Wakila Aswa'iku Latusibu Zakir Allah Aswa'ik Aswa'ik ini apa? Ya kalau hujan itu apa namanya? Petir Petir Tidak akan menyambar Orang yang sedang berdikir kepada Allah Yang di masjid berdikir apa tak? Berdikir Maknanya Orang yang berdikir Dan orang yang di masjid Tidak akan tersambar petir Sama sekali Warenti daripada Allah Kalau anda di masjid Petir tidak akan menyambar Anda Kalau anda berdikir kepada Allah Petir tidak akan menyambar Anda Apakah petir saja ya Habib? Tak Bukan hanya petir Semua adab Tidak akan mengenai anda Kalau anda berada di Di masjid Petir hanya salah satu daripada Ada orang tersambar petir Tapi saya tidak pernah tengok Orang di masjid tersambar Ada Di news Ada orang di masjid tersambar petir Seorang imam tersambar petir ketika Ketika sholat Ada Biasanya yang tersambar petir itu Orang-orang yang bermaksiat Tersambar Petir Orang-orang yang berdikir kepada Allah Tidak mungkin tersambar Petir Inilah Niat yang kesebelas Niat yang Kesebelas Yaitu Niat untuk Menyelamatkan diri kita Dari Adab Dari Dari adab Allah Niat yang kedua belas Datang ke masjid Berniat untuk menemui Saudara Menemui Saudara Satu iman Sudah saya katakan Ada beberapa orang Itu Kalau kita tengok orang itu Kalau kita tengok orang itu Orang itu akan Charging Kita punya semangat untuk Untuk beribadah Ada 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 orang-orang macam itu ada Dan dikisahkan yang paling famous Kepada itu Adalah Sohibul Maulid Habib Ali bin Muhammad Al Al Habsi Katanya Orang-orang Sewun itu Cakap Kami kalau tengok Habib Ali bin Muhammad Al Habsi Bisa Untuk Semangat beribadah Satu minggu Jadi tengok Hadir majlisnya Habib Ali Satu minggu Satu kali Cukup Untuk menjadikan Setiap hari itu Semangat Beri Beribadah Kalau sudah satu minggu Semangat ibadah Lemas lagi Datang ke majlisnya Habib Ali Tengok Tengok lagi Saya tengok Ini macam handphone Benar-benar Semangat beribadah itu Naik dan turun Ada bila-bila kita ini Kalau nak beribadah Satu hari ini Macam nak soat seribu rokaat Karena terlampau Bersemangat Nanti kalau semangatnya hilang Dua rokaat saja Malas Dua rokaat saja apa? Malas Ada beberapa orang Kalau kita tengok Muka dia Itu akan menyebabkan Kita Semangat untuk beribadah Niatlah ketika Anda ke masjid Untuk bertemu Orang semacam itu Karena orang semacam itu Kalau memang ada Pada zaman ini Anda tidak akan Temui dia Di pasar raya Anda tidak akan Temui dia Di Genting High Glen Yang ada di Genting High Glen itu Orang yang memberi kita Semangat untuk shopping Ada Oh saya ketengok orang ini Saya nak shopping terus nih Ada Orang-orang macam itu Juga ada Wali-wali Allah Yang kalau kita tengok Mukanya Akan Membuat Semangat kita Untuk beribadah itu Sangat Tinggi sekali Dan orang semacam itu Kalau memang ada Di dunia ini Maka dia adanya Di mana Di masjid Berniat ke masjid Untuk menemui Ikhwan Lillah Saudara Satu iman Saudara satu Satu iman Faziaratuhu Lillah Maka ketika Anda tengok Orang itu Di masjid Maka Anda Sudah dihitung Menziarahi Orang tersebut Dan Anda Melihat Wali Daripada Wali-wali Allah Di masjid Akan mendapatkan Dengan amal Ibadah itu Pahala Yang sangat besar Ada Habib Soleh Al-Bahar Katanya Di dalam Sebuah riwayat Beliau itu Pernah Bermimpi Bertemu Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dan beliau itu Meminta Tiga hadis Yang tidak ada Di kitab-kitab Hadis manapun Akhirnya Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Mengatakan Tiga itu Salah satunya Hadis tersebut Adalah Barang siapa Yang duduk Bersama Wali Daripada Wali-wali Allah Sekejap saja Maka Lebih baik Daripada Dia beribadah Seumur hidupnya Duduk Sekejap saja Dengan wali Allah Kenapa Karena wali Allah Hakiki Hanya dengan Tengok mukanya saja Akan mewariskan Kepada anda Semangat untuk Beribadah Macam orang Tengok wajah Rasul Akan menjadi Orang paling Afdol Setelah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Tengok Rasul Saja Sudah menjadi Sahabat Sudah menjadi Siapa Sahabat Kenapa Karena Tengok wajah Bisa memberikan Kita jahayu Kalau Orang tengok Rasul Boleh menjadi Sahabat Orang tengok Pewaris Rasul Juga bisa Menjadi Wali Min Awliya Allah Karena itu Orang yang duduk Bersama Wali Min Awliya Allah Orang yang Tengok Sebentar Daripada Wajah Wajah Para wali Maka Dia Lebih baik Daripada Orang yang Beribadah Seumur hidup Kenapa Karena wajah Wali Kalau anda Tengok Akan Mewariskan Kepada Anda Jahayu Akan Mewariskan Kepada Anda Jahayu Sampai Dikatakan Orang Badui Orang Gunung Arab Orang Padang Pasir Arab Yang Tidak Pernah Masuk Kepada Peradaban Tengok Sekali Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Pergi Kemudian Pergi Balik Ke rumahnya Dan Dia beribadah Yang wajib Wajib Saja Kemudian Tidak Pernah Tengok Rasul Setelah Itu Sampai Meninggal Sampai Padahal Kalau kita Tengok Ibadahnya Kita Lebih Banyak Ibadah Daripada Badui Ini Badui Ini Hanya Tengok Rasul Sekali Plus Dia Hanya Sholat Lima Waktu Dan Semua Hal Yang kita Lakukan Sama Sholat Lima Waktu Puasa Tapi Kita Ada Sholat Lima Waktunya Ada Sedekahnya Ada Duhanya Ada Tahajudnya Tak Boleh Anda Tidak Boleh Untuk Mencabar Pahala Yang Didapat Daripada Tengok Wajah Rasul Sallallahu Alihi Wassalam Begitu Pula Ibadah Yang Paling Afdol Ibadah Yang Paling Afdol Setelah Asyadu Allah Ilaha Ilallah Dan Setelah Melakukan Hal-hal Yang Wajib Adalah Tengok Wajah Para Tengok Wajah Para Wali Kenapa Karena Dengan Melihat Wajah Para Wali Seorang Wali Itu Akan Bisa Untuk Memberikan Sikit Nurnya Kepada Kita Semoga Kita Diberikan Nurnur Cahaya Para Wali Amin Amin Ya Rabbal Alamin Faya Sululahu Fawabullah Kamaru Ya Anin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Annahu Kala Li Abi Ruzain Al Uqayli Asya'arta Anar Rajula Iza Dakala Min Baitihi Zairan Akhan Fillah Shaya'ahu Saba'una Alfa Malakin Wayusalluna Aleh Katanya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Sahabat Namanya Abi Ruzain Al Uqayli Rasul Mengatakan Kepada Abi Ruzain Wahai Abi Ruzain Engkau Terasa Tak? Asya'arta Ini Maknanya Engkau Terasa Tak? Bahwasanya Kalau Ada Seseorang Masuk Ke rumah Masuk Ke bilik Masuk Ke tempat Dengan niat Dia itu Ingin Menziarai Saudaranya Satu iman Bukan Saudara Kandung Kenapa Saya Menziarai Ustadzaman Karena Lillah Ustadzaman Tak ada Hubungan Darah Dengan Saya Tak ada Rambut Saya pendek Dia panjang Tak ada Yang apa? Tak ada Yang Mirip Saya Dengan Dia Tak ada Yang Menyamakan Antara Dia Dan Saya Kita Sama Sama Beriman Kepada Allah Tak ada Saya Asegaf Dia Bukan Asegaf Dia Malaysia Saya Indonesia Tak ada Tak ada Hubungan Mungkin Kalau Ditingok Tengok Mungkin Dari Kakek Ke 60 Baru Ada Dari Nabi Adam Mungkin Baru Baru Ada Tak ada Hubungan Kerata Tak ada Cuma Saya Menziarai Ustadzaman Karena Akhon Villah Saudara Satu iman Tak ada Yang lebih Daripada Itu Kalau Anda Menziarai Seseorang Bukan Karena Kerabat Bukan Karena Uang Bukan Karena Apapun Tapi Karena Dia Itu Saudara Satu Iman Katanya Rasul Syaiyah Sebauna Alfa Malaikin Maka Dia Akan Diiringi Dengan 70 Ribu Malaikat Syaiyah Ini Apa Syaiyah Ini Kalau Saya Sering Tengok Di Malaysia Ini Kalau Ada Pejabat Kerajaan Lewat Ada Macam Apa Ada Polis Ada Polis Untuk Apa Ya itulah Jadi Polis Itu Pengiring Pengiring Sama Akan Ada Pengiringnya Pengiring Orang Yang Orang Yang Menziarai Saudaranya Satu Iman Saudara Satu Agama Akan Diiringi Oleh 70 Ribu Malaikat Walaupun Kita Tak Tampak Hanya Rasul Yang Tampak Sudah Saya Jelaskan Saya Tak Saya Jelaskan Bahwasannya Yang Namanya Kenabian Itu Adalah Panca Indra Sudah Pertanya Saya Jelaskan Imam Ghazali Menjelaskan Bahwasannya Kenabian Itu Macam Six Sense Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Itu Nabi Itu Boleh Melihat Hal-hal Yang Tak Tampak Oleh Manusia Karena Itu Boleh Tengok Oh Pohon Ini Gunanya Ini Kalau Ada Planet Di Sini Akan Ada Kesan Di Bumi Semacam Ini Six Sense Nabi Nah Kenabian Itu Adalah Six Sense Yang Mana Dengan Adanya Six Sense Itu Panca Indra Yang Lain Menjadi Semakin Kuat Dan Dengan Adanya Six Sense Itu Semua Yang Tak Tampak Boleh Boleh Tampak Karena Itu Nabi Boleh Tampak Jin Nabi Boleh Tampak Malaikat Menandakan Menandakan Dengan Adanya Kenabian Semua Panca Indra Semakin Kuat Semakin Kuat Karena Itu Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Cakap Kepada Abi Ruzin Abi Ruzin Anda Perasa Bahwasannya Setiap Ada Orang Yang Berziarah Menziarai Kawannya Satu Iman Maka Akan Ada 70.000 Malaikat Mengiringi Orang Itu Abi Ruzin Tak Tahu Karena Tak Tengok Dia Bukan Nabi Yang Boleh Tahu Macam Ini Hanyalah Nabi Imam Gozali Membahas Tentang Kenabian Ini Secara Sikit Detail Saya Tengok Di kitabnya Namanya Al-Muqid Minad Dolal Dan Mendekatkan Pemahaman Kenabian Itu Semacam Six Sense Yang Diberikan Oleh Allah S.W. Mata Allah Dengan Adanya Six Sense Itu Setiap Panca Indra Semakin Kuat Dengan Itu Para Nabi Itu Boleh Kuat Tengok Malaikat Kita Tak Akan Kuat Tengok Tengok Malaikat Tengok Pontianak Saja Kita Tak 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 Kuat Apalagi Tengok Malaikat Tengok Malaikat Jibril Tengok Ini Nabi Sampai Isrok Dan Mi'raj Masih Masih Kuat Semua Itu Bukan Macam Itu Saja Semua Sudah Prepare Prepare Sebelumnya Semua Sudah Ada Prepare Diberi Ke Nabi Diberi Kerasulan Tengok Malaikat Jibril Dibelah Dibelah Dadanya Sampai Empat Kali Semua Itu Adalah Prepare Untuk Isrok Dan Isrok Dan Mi'raj Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Kepada Abi Ruzain Abi Ruzain Anda Terasa Orang Yang Menziarai Yang Menziarai Kawannya Maka Dia Akan Diiringi Oleh 70.000 Malaikat Yusol Luna Alehi Meminta Ampun Untuknya 70.000 Malaikat Meminta Ampun Untuknya Padahal Cuma Apa Menziarai Kawannya Menziarai Kawannya Satu Iman Menziarai Saudaranya Satu Iman Disini Anda Boleh Ame Sebuah Kaedah Bahwasanya Ibadah Yang Hubungannya Menyenangkan Hati Orang Itu Fadilahnya Sangat Besar Ketika Anda Menziarai Orang Otomatis Orang itu Senang Masya Allah Kita Ini Tak Ada Hubungan Tak Ada Apa Kita Cuma Kawan Satu Iman Tapi Anda Masih Ingat Dengan Saya Dan Anda Menziarai Saya Senang Anda Memasukkan Rasa Senang Kepada Orang Maka Allah Akan Mengutus 70 ribu Malaikatnya Untuk Meminta Ampun Untuk Anda Mengiringi Anda Dan Meminta Ampun Untuk Untuk Anda Ketika Malaikat itu Mengiring Orang Tersebut Mereka Akan Berkata Rabbana Innahu Wasolafik Fasilhu Ya Allah Orang Ini Wasolafik Orang Ini Menyambung Tali Silaturahmi Karnamu Ya Allah Fika Sebenarnya Kawan ini Tidak ada Hubungan Kerapet Tidak ada Hubungan Bisnes Tidak ada Hubungan Jiran Satu-satunya Hubungan Adalah Dia Sama-sama Beriman Maknanya Orang ini Datang Menziarai Kawannya Menziarai Saudaranya Semata-mata Hanya Karena Engkau Ya Allah Fasilhu Maka Buatlah Dia Tersambung Dengan Engkau Ya Allah Connect Kalau sekarang Connect Connect Connectkan Dia Ya Allah Dengan Engkau Ya Allah Sambungkan Dia Dengan Engkau Ya Allah Karena Dia Menyambung Tali Silaturahmi Karena Engkau Maka Sambungkan Dia Dengan Engkau Ya Allah Terus Macam itu Malaikat Ini Tidak Pernah Bermaksiat Puan-puan Maknanya Semua Doanya Pasti Terkabul Satu Saja Pasti Terkabul Apalagi 70 Ribu Confirm Pasti Terkabul Karena itu Sebagian orang itu Kalau ingin sesuatu Dia tak nak berdoa Kepada Allah Dia mendoakan Kawannya Oh Saya ingin Kereta yang bagus Saya doakan Akak Mimi Semoga Akak Mimi Mendapat kereta Yang bagus Malaikat Akan mendoakan Saya Walaka Mithludhalik Semoga Engkau Mendapat Apa yang Engkau Inginkan Kepada Kawanmu Engkau Ingin Kepada Kawanmu Hal yang Jelek Malaikat Pun akan Doa Walaka Mithludhalik Engkau Juga Akan Dapat Yang Jelek Ya Allah Semoga Zaman Terantuk Ya Allah Malaikat Pun akan Doa Walaka Mithludhalik Mana yang Lebih terkabul Doa Manusia Ata doa Malaikat Doa Malaikat Karena itu Beberapa orang Itu Kalau ingin Sesuatu Dia tak nak Doa Untuk Dia Untuk Dia sendiri Dia mendoakan Orang lain Dan dia Berharap Doanya Malaikat Untuk Untuk Dia Fafal Katanya Rasulullah Alayhi Wasalam Kepada Abiruzin Al-Uqayli Wahai Abiruzin Kalau Anda Boleh Untuk Menggunakan Tubuhmu Untuk Menziarai Kawanmu Satu Iman Fafal Lakukan Karena Fadilahnya Sangat Sangat Besar Dulu Ada Orang itu Kerjanya Hanya Silatur Rahmi Hanya Silatur Kerjanya Macam Itu Silatur Rahmi Kanan Kiri Subhanallah Anak-anaknya pun Semuanya Kaya Anak-anaknya pun Semuanya Soleh Kerjanya Hanya Silatur Rahmi Fahadah Amru Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Biziaratil Ah Fillah Dan Ini Adalah Perintah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Menziarai Saudara Satu Iman Saudara Satu Satu Iman Waqala Sallallahu Alayhi Wasallam Yakulullahu Ta'ala Hukkot Mahabbati Lil Mutazawirina Fiyya Wal Mutahabina Wal Mutabadilina Fiyya Hukkot Mahabbati Berhak Orang Berhak Untuk Mendapat Cintaku Cintaku Akan Aku Berikan Kepada Mutazawirin Orang Yang Saling Berziarah Sekarang kan Kalau ada di Kerajaan Oh Indonesia Menziarai Malaysia Nanti akan Ada Ziarah Balasan Apa Kunjungan Balasan Tapi bukan Karena Allah Karena Negara Karena Kerajaan Oh Kita harus Ada Kunjungan Balasan Oh Negara Fulan Mengunjungi Kita Kita pun Harus Mengunjungi Negara Fulan Kenapa Kunjungan Balasan Bukan Karena Allah Bukan Karena Allah Tak Apa Tapi Anda Tak Akan Mendapat Pahala Kalau Anda Saling Mengunjungi Oh Saya Mengunjungi Ustadzaman Kemudian Ustadzaman Mengunjungi Saya Maknanya Saya Dan Ustadzaman Itu Saling Saling Mengunjungi Itulah Makna Mutazawirin Saling Mengunjungi Satu Sama Satu Sama Lain Barang Siapa Yang Mengunjungi Satu Sama Lain Bukan Karena Urusan Kerajaan Bukan Karena Urusan Bisnes Bukan Karena Urusan Saudara Bukan Karena Urusan Kerabat Tapi Karena Urusan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dia Berhak Untuk Mendapat Cintaku Wal Wal Mutaha Bina Fiyah Dan Orang Yang Mencintai Satu Sama Lain Karena Aku Yakni Karena Allah Kenapa Engkau Cinta Kepada Ini Karena Dia Handsome Habib Ada Macam Itu kan Karena Dia Cantik Habib Kenapa Lakonnya Bagus Di Pascal Habib Saya Cintai Dengan Ini Kalau Anda Mencintai Orang Lain Bukan Karena Allah Bukan Karena Orang Ini Boleh Mendekatkan Dirinya Diri Anda Kepada Allah Tidak Apa-apa Akan Tetapi Anda Tidak Mendapatkan Pahala Tidak Mendapatkan Cintanya Allah Yang Mendapatkan Cintanya Allah Adalah Orang Yang Saling Menziarai Satu Sama Lain Karena Allah Dan Orang Yang Mencintai Satu Sama Lain Karena Allah Dan Orang Yang Berkorban Satu Sama Lain Karena Allah Itulah Orang Orang Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Wahaka Fil Ashar Dan Diceritakan Di dalam Sebuah Ashar Di dalam Sebuah Hadith Im Shimilan Wasalli Khalfa Ima Mintaki Dibilang Kalau Anda Tidak Bisa Untuk Sholat Di belakang Imam Yang Bertakwa Jadi Imam Itu Mempunyai Kesan Hati-hati Jangan Mudah Untuk Mencari Imam Imam Di sini Adalah Imam Di dalam Sholat Ada Beberapa Orang Itu kan Imam Di Surau Imam Di Masjid Tapi Anda Tahu Keseharian Orang Ini Dia Bukan Orang Orang Yang Banyak Ibadah Cuma Memang Kerajaan Tempatkan Dia Disurau Disurau Itu Tidak Apa-apa Sholat Anda Sah Sholat Anda Oke Tapi Tidak Ada Yang Lebih Afdol Daripada Anda Sholat Di belakang Imam Yang Bertakwa Ada Habib Di Dekat Rumah Saya Ada Surau Tapi Tiga Kilometer Daripada Rumah Saya Tiga Kilometer Daripada Rumah Saya Ada Surau Imam Masya Allah Habib Ya Ini Orang Kalau Sholat Di belakang Dia Menangis Dulu Ada Di Jordan Kami Bila-bila Kalau ada Orang Letak Kereta Tempat Kami Kami Subuh Sholat Di tempat Agak Jauh Daripada Rumah Kami Dulu Kenapa Karena Imam Itu Sudah Tua Terus Bacaannya Itu Boleh Membuat Hati Bergetar Cari Imam Yang Macam Itu Walaupun Jauh Dibilang Satu Mil Saya Tak Tahu Berapa Satu Mil Anda Kalau Satu Mil Anda Kalau Apa Namanya Di Google Map Itu Ada Tiga Mil Nanti Akan Ada Convert Menjadi Kilometer Mile Berapa Dia 10 Kilometer Maknanya Berjalanlah 10 Kilometer Agar Anda Boleh Untuk Mencari Imam Yang bertakwa Oh rumah saya Gomba Imam yang Masya Allah Hanya ada Di TDI Berapa TDI Kegomba 9 Kilometer HB Kena ke sana Untuk Mendapat Imam yang Bertakwa Karena Diterimanya Sholat Anda Mempunyai Kesan pada Imam Kalau Imamnya Khusuk Anda Tak perlu Khusuk Cukup Kita Bertumpu Pada Khusuknya Imam Karena Itu Imam Yang Bertakwa Kena Anda Pegang Selamanya Dan Ini Mendapatkan Imam Yang Bertakwa Itu Rezeki Dari Allah Rezeki Dari Dari Allah Dibilang Jalan 10 Kilometer Untuk Mendapatkan Imam Yang Bertakwa Maknanya 10 Kilometer Itu Jarak Yang Kecik Untuk Mendapatkan Sholat Di Belakang Imam Yang Bertakwa Apalagi 5 Kilometer 4 Kilometer 3 Kilometer Itu Saya Bilang Rasa Penat Yang Tak Berbaloi Dengan Fadilah Sholat Di Belakang Imam Bertakwa Oh Ada Orang Sakit Jaraknya Berapa 20 Kilometer Tak Apa-apa Ziaroi Orang Sakit Walaupun Jaraknya Itu Berapa 20 Kilometer Habib Rumah Saya Gombak Habib Yang Sakit Dimana Namanya Yang Sakit Di Sunway Tak Tahu Sunway Ke Gombak Berapa 20 Kilometer Ada Tak Sampai Berapa 15 Dari Sunway Ke Gombak Hitung Saja 15 Kilometer Ziarai Fadilah Yang Anda Dapatkan Dari Menziarai Orang Sakit Tak Berbaloi Terlalu Besar Kalau Dibandingkan Penat Anda Berjalan 20 Kilometer Kita Kan Macam Macam Itu Kan Kita Semua Itu Harus Ada Plan Saya Nak Kesini Tapi Apa Yang Saya Dapat Saya Nak Belajar Ini Apa Yang Saya Dapat Saya Nak Masuk Kampus Ini Apa Yang Saya Dapat Saya Sudah Menghabiskan Sisa Waktu Saya Dulu Guru Saya Ketika Saya Nak Belajar Dengan Beliau Beliau Cakap Saya Nak Mengajar Anda Cuma Katakan Apa Yang Saya Dapatkan Benar Macam Itu Apa Yang Saya Dapatkan Saya Sudah Menghabiskan Waktu Untuk Anda Beri Saya Alasan Untuk Apa Saya Menghabiskan Waktu Untuk Anda Apa Saya Akan Rugi Waktu Saya Akan Habis Dan Itu Hanya Untuk Anda Apa Harus Ada Berbaloi Pahala Menziarai Orang Sakit Terlampau Besar Daripada Penatnya Kita Drive 20 Kilometer Untuk Menziarai Dia Berangkat Tahan Penat Ziarai Orang Sakit Katanya Dan Berjalanlah 30 Kilometer Untuk Mengiringi Jenazah Orang Meninggal Meninggal Yang Soleh Oh Ada Tok Guru Meninggal 30 Kilometer Tak Tahu 30 Kilometer Itu Mungkin Gombak Taman Bukit Jalil 30 Kilometer Ada Tiga Orang Tok Guru Meninggal Di Taman Bukit Jalil Datang Ke sana Karena Pahala Mengiringi Jenazah Orang Soleh Sangat Besar Dan Tidak Bertoloi Dengan Penatnya Anda Drive 30 Kilometer Wamsi Arba Atta Amyal Lihuduri Majlisi Ilmin Yadhkurullah Dan Berjalanlah 40 Kilometer Untuk Hadir Majlis Ilmu Siap Kalau Ada Majlis Ilmu Di Seremban Siap Hadir 40 Kilometer Dari Rumah Anda Kalau Ada Majlis Taklim Jaraknya 40 Kilometer Penatnya Anda Tidak Berbaloi Dengan Pahalanya Habib Jauh Saya Tau Jauh 40 Kilometer Tapi Memang Kena Berkorban Kalau Anda Tidak Berkorban Anda Tidak Akan Mendapat Ilmu Anda Tidak Akan Mendapat Ilmu Kemarin Ini Ustadz Abdus Somad Emaknya Meninggal Jenazahnya Diurus Oleh Saudaranya Tetap Berceramah Beliau Tidak Mengantar Jenazah Emaknya Bukan Tidak Sayang Emaknya Tapi Ada Sesuatu Yang Lebih Penting Kalau Kita Boleh Sampai Derajat Seperti Itu Insyaallah Boleh Macam Itu Saya Tahadir Majlis Taklim Kenapa Jiran Kenduri Iya Pak Jiran Kenduri Kita Konsol Majlis Taklim Esok Tahadir Lagi Kenapa Kawan Kenduri Kawan Kenduri Ya Seperti Itu Akhirnya Level Kita Akan Menjadi Level Yang Sangat Rendah Sekali Al Imam Abu Yusuf Anaknya Meninggal Bener ini Anaknya Meninggal Ketika Kelas Dengan Abu Hanifah Anaknya Meninggal Imam Anak Engkau Meninggal Ambil Poket Ini Wang Tolong Uruskan Jenazah Anak Saya Saya Tak Boleh Tinggalkan Kelas Sudah Anak Saya Meninggal Dikubur Makan Cacing Selesai Masalah Tapi Kelas Abu Hanifah Kalau Hilang Dulu Tak Ada Rekord Dulu Tak Ada Rekord Kelasnya Abu Hanifah Kalau Hilang Hilang Tak Ada Lagi Sebab Itu Sampai Sekarang Abu Yusuf Dikenang Sebagai Orang Nomor Dua Di Madhab Hanafi Madhab Yang Paling Besar Di Dunia Di Atasnya Pengikutnya Di Atas Madhab Syafi'i Ya Seperti Itu Pengorbanannya Anaknya Meninggal Pun Dia tak Dia tak Tengok Tak Macam Kita Jiran Kenduri Kita Kena Kena Tengok Macam Kalau kita Tak Tengok Kenduri Tak Jadi Anda 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 datang Tak Tak Datang Kenduri Tetap Tetap Jadi Tapi Kalau Anda Tak Datang Majlis Taklim Anda Tak Dapat Ilmu Memang Kena Berkorban Memang Kena Berkorban Kadang Kadangkala Orang-orang Akan Macam Eh Macam Mana Jiran Kenduri Anda Tak Datang Eh Saya Ada Majlis Taklim Oke Oke Kenapa Tak Datang Mereka Tak Faham Bahwasanya Majlis Taklim Lebih Penting Daripada Kenduri Macam Itu Ada Orang Banyak Banyak Anda Kalau Nak Cerita Bagaimana Sabarnya Ulama Di dalam Apa Namanya Menuntut Ilmu Sampai Jadi Macam Ini Anda Akan Terkejut Benar Anda Akan Terkejut Macam Mana Maknya Meninggal Dia Tak Tengok Abahnya Meninggal Dia Tak Tengok Contoh Yang Paling Dekat Syekh Ustad Abdus Sonat Tetap Berdakwah Walaupun Maknya Meninggal Macam Mana Kita Kuat Macam Itu Tak Akan Kuat Mak Sakit Cancel Mak Saya Sakit Orang 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 Tarim Tak Macam Itu Kalau Ada Yang Sakit Dia Kena Hadir Majlis Taklim Kenapa Saya Doa Di Majlis Taklim Agar Sakit Saya Sembuh Dan Itu Sampai Sekarang Masih Ada Saya punya Guru Syekh Muhammad bin Ariba Udon Macam Itu Pernah Datang Ke Kelas Giginya Bengkak Macam Ini Benar Giginya Bengkak Macam Ini Syekh Sakit Sakit Tak Saya Nak Hadir Dan Saya Ingin Berdoa Agar Sakit Saya Sembuh Agar Sakit Saya Sembuh Alamak Ini Kita Tak Boleh Lawan Orang 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 Macam Ini Tak Boleh Tak Boleh Lawan Dan Jalanlah 50 Kilometer Untuk Mendamaikan Dua Orang Yang Begaduh Karena Mendamaikan Dua Orang Yang Begaduh Pahalanya Sangat Dan Berjalanlah 60 Kilometer Untuk Menziarai Saudara Satu Iman Boleh Macam Itu 60 Kilometer 60 Kilometer Itu Sampai Mana Ustaz Zaman Nilai Hah Daripada Gombak Kenilai 60 Kilometer Hanya Untuk Berziarah Boleh Macam Itu Alah Pernah Tapi Kita Di rumah Sama Sama Istri Subhanallah Kita Sudah Menjadi Umat Umat Akhir Zaman Menjadi Umat Umat Akhir Zaman Ya Allah Habib Males Saya Kenilai Minyak Mahal Tol pun Mahal Hanya Berziarah Loh Iya Kalau Anda Tengok Urusan Dunia Memang Macam Itu Tapi Kalau Anda Tengok Pahala Di Akhirat Itu Tak Berbaloi Dan Dan Niat Katanya Habib Sa'ad Niat-niat Ini Adalah Niat Yang Diberikan Kepada Hamba Di Dalam Satu Amal Perbuatan Yaitu Duduk Di Masjid Mempunyai Dua Belas Amal Dan Beza Orang Yang duduk Di Masjid Hanya Satu Niat Dan Orang Yang duduk Di Masjid Mempunyai Dua Belas Dua Belas Niat Dibilang Jangan Sampai Kalian Itu Lupa Katanya Untuk Berniat Niat Ini Ketika Anda Masuk Ke Ketika Anda Masuk Ke Masjid Karena Sangat Katanya Syatana Syatana Ini Sangat Berbeza Jauh Orang Orang Yang Berniat Untuk Satu Kali Niatnya Untuk Masuk Ke Masjid Hanya Satu Niat Dan Orang Yang Masuk Ke Masjid Untuk Dua Belas Niat Sangat Sekali Satunya Memakai Kecepatan Amalnya Kecepatannya Lambat Satunya Amalnya Kecepatannya Cepat Itulah Dua Belas Niat Untuk Duduk Di Masjid Insyaallah Pertemuan Akan Datang Kita Akan Memulai Dengan Niat Niat Yang Dengan Niat Yang Baru Bab Yang Untuk Niat Menziarai Saudara Satu Iman Ziaratul Ikhwan Menziarai Saudara Ada pun Itu Satu Iman Ataupun Saudara Kerabat Ada Niat Niat Sendiri Saya Tak Tahu Ada Berapa Dua Tiga Enam Tujuh 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 Niat Berziarah Kepada Saudara Mempunyai Tujuh Niat Insyaallah Mulai Ketemanan Datang Kita Akan Bahas Satu Persatu Dengan Ini Niat Untuk Pergi Ke Masjid Dan Niat Untuk Duduk Di Masjid Sudah Selesai Semoga Kita Boleh Mengamalkan Dua Dua Niat Ini Sekiranya Ada 19 Atau 20 Niat Kita Boleh Kita Amalkan Semua Agar Kita Percepatan Pahala Kita Dan Semoga Dengan Niat Niat Ini Pahala Kita Yang Sikit Boleh Menjadi Lebih Banyak Dan Umur Yang Sikit Boleh Mempunyai Pahala Yang Banyak Amin Amin Ya Rabbah Alamin Allahumma Jal Hadla Jam Anmarhum Wata Farruquan Maksuma Wata Jal Fina Wala Minna Shakyyan Wala Mahruma Allahumma Tadak Lana Zamban Ila Gofartah Fihah Salah Ya Rabbah Alamin Rabbah Arinal Hakkaw Hakkaw Razuk Natiba Arinal Batila Batila Razuk Alkinabah Rabbah Adina Fiddun Hassanah Wafil Akhir Hassanah Wakina Adab Al-Nar Wassallah Allahumma Sayyidina Muhammadin Waala Ali Wasshabihi Wassalam Waala Hadihin Niyah Waala Kuli Niyyat Salih Waala Manawahu Aslafuna Salihun Wa Ila Hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Al-Fatihah Wabilih Tafiq Al-Hidayah Waridah Wal-Inayah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh